mau modif merapat-merapat ini friction modif R15 R3 sudah selesai siap kirim ke pelanggan ini proses friction modif R15 ini juga masih proses modif juga ini yang sudah selesai ini di luar ya ini sudah selesai ini friction modif R15 penampakannya seperti ini ini friction modif R15 kalau yang ini R15 asli ini yang sudah selesai di modif seperti ini kurang lebih ya friction modif R15 nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Fiction Modif Shop kali ini ada friction modif R15 dan yang satunya ini R15 yang terbaru ya ini R15M enggak ya ini cuma R15 lama aja cuma habis masang dekal kita ganti stiker ini kita lihat perbedaannya ya friction modif R15 dan R15 ori ya untuk bodinya ini sama persis ya karena ini friction modifnya pakai bodi ori R15 versi 3 cuma ini kasih tambahan lampu tengah ya biar ala-ala R15 versi 4 kurang lebih seperti ini untuk kaki-kaki ini masih ori friction jadi terlihat lebih kecil ini punyanya R15 dia banyak lebih besar jadi terlihat lebih gekar ya ini kita lihat dari samping seperti ini ini sudah cukup proporsional yang friction nya cuma ini shock nya masih menggunakan shock ori ya jadi kurang terlihat gekar kalau ini yang R15 terlihat lebih gekar karena menggunakan shock absedon ya jadi terlihat seperti ini perbedaannya ya bedanya di kaki-kaki aja ini kalau bodi sama beda warna aja ini warna hitamnya sticker kalau yang ini warnanya jet ya kemudian bagian kenalpot ini sudah diganti pakai kenalpot racing ya kenalpot ala-ala R kalau yang ini masih orinya fiction kenalpot nya ini bagian kaki-kaki juga lebih lebar yang punyanya R15 ori ya ini ukurannya peletnya lebih lebar 4 inch kalau yang ini 3 inch sama banyak juga lebih besar yang ini jadi kalau dilihat dari belakang ini terlihat lebih besar yang R15 or C3 kurang lebih seperti ini penampakannya terus posisi riding ini kita menantikan dulu biar gak drop oknya posisi riding ini saya posisi naik ini posisinya lebih nunduk ya karena stangnya model stang speed sama di bawah ya modelnya under yoke seperti ini tapi kalau untuk manuver-manuver ini masih cukup nyaman cukup enak buat belok ini juga banyak jadi masih nyaman dan enak buat manuver-manuver cuma ini lebih nunduk ya otomatis kalau punggungnya jadi lebih capek kalau yang ini yang fiction Maktif R15 ini masih pakai stang ori belum ganti stang cepit otomatis lebih nyaman belok juga ini agak mentok ya karena stangnya kurang panjang kalau lebih panjang sekalian malah lebih aman dia ini gak mentok ini kedepannya akan ganti stang cepit cuma belum dipasang kurang lebih seperti ini untuk posisi naiknya kurang lebih sama aja cuma ini sedikit lebih rendah karena swing armnya lebih pendek dan shocknya juga masih standar kalau yang ini bagian belakangnya sudah ditinggikan jadi lebih tinggi kurang lebih seperti ini untuk jognya sama bodi sama bedanya cuma di kaki-kaki aja shock depan sama kaki-kaki swing arm ini swing armnya masih ori cuma dikasih cover ya kalau yang ini juga orinya hukien kurang lebih seperti ini ya terima kasih sudah menonton video ini ini buat teman-teman yang fixennya bosan mau dimodif R15 kurang lebih seperti ini hasilnya ya yang ini ori R15 kurang lebih sama aja itu yang di dalam juga masih ada lagi di dalam sana nah ini di dalam itu juga fixen modif R15 juga masih proses buat yang mau modif seperti ini alamatnya di fixen modif shop di sukorjo kendal jawa tengah bisa langsung kesini bisa juga beli spare part nya kirim-kirim ke alamat teman-teman ini yang belum jadi ini fixen modif R15 juga seperti ini ini masih proses tinggal finishing saja terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa tekan tombol like subscribe channel fixen modif shop terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi beratuh fixen modif shop salam satu asfal selamat menikmati sub indo by broth3rmax